Pada gambar di bawah, trapezium KLMN diketahui sudut K2X7 dan sudut N3X-12, besar sudut L. Di sini trapeziumnya ada lambang seperti ini, jadi ini artinya sama kaki, trapezium sama kaki. Maksudnya apa? Kalau trapezium sama kaki, berarti sudut yang sebelah sini dengan sudut yang sebelah sini itu besar sama. Nah, kita ditanya nyari sudut L, dan kita harus ingat juga, sudut K dengan sudut N itu jumlahnya adalah 180 derajat. Posisi seperti ini 180 derajat, M sama L juga jumlahnya 180 derajat, tapi K sama L jumlahnya enggak, N sama M juga enggak. Jadi tentu ini dia harus kita tahu dulu yang mana yang garis sejajarnya, baru di antara garis sejajar ini, sudut yang berdekatannya itu adalah 180. Nah, jadi kalau gitu, sudut K ditambah dengan sudut N, jumlahnya 180 derajat. Sudut Knya itu 2X ditambah 7, sudut Lnya itu 3X-12, sama dengan 180. 2X ditambah 3X itu 5X. Ya, kita kumpulin. 7 dikurang 12, itu min 5. Nah, jadi 5X sama dengan 180 ditambah 5, karena min 5 ini pindah ruas berarti berubah tanda jadi plus. 5X sama dengan 185, jadi 185-nya kita bagi dengan 5. Ya, jadi X-nya itu 185 dibagi 5, sama dengan 17 derajat. Nah, pertanyaannya adalah sudut L. Sudut L itu sama dengan sudut K. Ya, jadi sudut L itu sama dengan sudut K. Sudut Lnya itu sama dengan sudut K-nya 2X tambah 7. Berarti 2 dikalikan dengan 17 ditambah dengan 7. Ya. Nah, jadi 2 dikali, ini 3, 7 ya, bukan 2, 7. Ya, berarti 2 dikali 3, 7. 3, 7 dikali 2 ya. Ya, terus ditambahin dengan 7. Ya, hasilnya yaitu 81. Nah, pilihan kita adalah yang C.